Rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau diresmikan Senin sore kemarin. Semua pasien COVID-19 yang ada di sejumlah rumah sakit di Kepulauan Riau segera dipindahkan ke Rumah Sakit Galang. Rumah sakit khusus penyakit meluar di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau akhirnya resmi sensor dibuka. Rumah sakit yang dibangun hanya dalam waktu satu bulan ini siap menampung pasien COVID-19 dari sejumlah rumah sakit di Kepulauan Riau. Rumah sakit dilengkapi dengan sejumlah peralatan medis memadai dan 125 tenaga medis dari TNI dan Polri serta relewan yang sudah berada di lokasi sejak satu pekan lalu. Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madia Yudomargono Rumah sakit ini juga menjadi pusat observasi para WNI yang datang dari Malaysia ke Indonesia melalui Batam, Karimung, dan Tanjung Pinang. Nantinya memang dari awal mulai ini akan digunakan untuk pekerja migrat yang dari luar yang jumlahnya banyak sehingga ini dapat membantu rumah sakit-rumah sakit di daerah supaya dia melayani di wilayahnya sehingga untuk yang berkembangkan dari luar Rumah sakit darurat khusus penyakit menular ini merupakan bangunan base camp Vietnam di Pulau Galang Rumah sakit darurat corona ini memiliki kapasitas 360 tempat tidur dan ruang isolasi Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, AI News, melaporkan